Harimau kemalap putih jilid lima. Mengikuti rontoknya kutungan pedang tersebut, rontok pula sebatang tongkat pendek berwarna putih, tubuh kedua bocah itu segera tergetar keras dan terpisah satu sama lainnya. Ternyata orang yang berdiri di antara mereka berdua tak lain adalah Liu Samkeng, si buta yang tidak melihat apa-apa itu. Paras muka bocah berbaju putih itu kontan saja berubah menjadi hijau membesi, dengan suara nyaring bentaknya, hei, apa-apaan kau ini? Dengan ogah-ogahan Liu Samkeng memungut tongkat pendeknya dari tanah, lalu dengan kepala tertunduk dan mulut membungkam ia mengundurkan diri dari situ. Sambil tersenyum sianteng lo segera menegur, Liu Sian Seng kenapa kau membungkam sajak derajat aku tak lebih cuma seorang budak belaka, mana aku berani ikut ambil bicara derajat, jawab Liu Samkeng. Toh biakeng hu, si tukang kentongan perenggut nyawa yang sudah termasur namanya di kolong langit, mana mungkin bisa menjadi budaknya orang lain kata sianteng lo lagi sambil tertawa dia memang seorang budak, derajat tiba-tiba mayat hidup itu menyelah hingga detik ini, Buki masih belum percaya kalau Liu Samkeng telah mengakui dirinya sebagai budak orang lain. Akan tetapi Liu Samkeng sendiri telah mengakuinya, bahkan paras mukanya sama sekali tidak menampilkan rasa marah atau penasaran. Jiwanya, tubuhnya dan darahnya sudah menjadi milikku rejat demikian mayat hidup berkata, setiap saat aku bisa memintanya untuk mati bagiku, putraku pun setiap saat bisa menyuruhnya untuk pergi mati. Di paras muka Liu Samkeng tawar dan sedikit pun tiada emosi, katanya pula dengan suara datar, setiap waktu, setiap saat, aku selalu bersiap sedia untuk mati bagi Hoya kalau begitu matilah sekarang juga EJ, bocah berbaju putih itu sambil tertawa dingin. Tanpa mempertimbangkan lebih jauh, Liu Samkeng segera mencabut keluar pedang pendek dalam tongkatnya, lalu menggorok leher sendiri. Buki ingin menerjang maju ke muka dan menolong jiwanya, sayang waktu sudah tidak mengijankan lagi. Meta pedang yang tajam telah merobek lehernya, darah segar segera menyembur keluar bagaikan sumber metu air. Paras muka bocah berbaju putih itu berubah hebat, ia cuma berdiam diri dengan metel, terbelalak. Tahan tiba-tiba mayat hidup membentak. Gerakan dekat dari Liu Samkeng pun segera ikut berhenti. Sekarang, apakah kau masih menghendaki kematian yak deraja tegur mayat hidup dengan suara dingin? Tentu saja pertanyaan itu diajukan kepada bocah berbaju putih itu. Sambil menggigit bibirnya menahan emosi, bocah berbaju putih itu gelengkan kepalanya berulang kali bagus sekali derajat seru mayat hidup. Pedang pendek di tangan Liu Samkeng telah terkulai ke bawah, meskipun sebuah mulut luka yang panjang dan dalam telah muncul di atas tenggorokannya, tapi paras mukanya masih tetap tenang dan tanpa emosi. Mayat hidup kembali bertanya kepada bocah berbaju putih itu, Sekarang, fahamkah kau bahwa setiap patah kata yang kau ucapkan karena dorongan emosi, bisa mengakibatkan orang lain mati di tangan mu? Aku mengerti kalau sudah mengerti, itu lebih bagus lagi derajat akan. Tetapi jika lain kali dia masih berani memutuskan ujung pedangku, aku masih akan menghendaki dia mati. Bagus sekali rupanya rasa marah dan mendongkol yang menggelora dalam dada bocah berbaju putih itu belum meredah. Dengan suara penasaran kembali ia bertanya, Barusan, siapa yang suruh dia turun tangan? Derajat aku jawab si mayat hidup. Jawaban yang sama sekali tak terduga ini kontan saja membuat bocah berbaju putih itu tertegun. Lain kali, sekalipun sudah jelas kau tahu bahwa akulah yang suruh dia turun tangan, asal ia mematahkan kembali pedangmu, kau masih boleh membinasakan dirinya, kata mayat hidup lagi. Kemudian setelah tertawa dingin, ia menambahkan, Baik siapapun itu orangnya, asal dia telah mematahkan pedangmu, walau apapun sebabnya, sekalipun kau tahu bila tidak melepaskan dirinya kau bakal mati, kau harus membinasakan dulu orang itu sambil membusungkan dadanya, bocah berbaju putih itu segera lantang berkata dengan suara, Aku mengerti aku pasti akan melakukannya. Pedang adalah kehormatan dari seorang pendekar pedang. Kehormatan dari seorang pendekar pedang jauh lebih berharga daripada selembar nyawa, entah nyawa siapakah itu. Itulah nasihat serta pelajaran yang telah diwariskan mayat hidup itu kepada si bocah berbaju putih, dia mengharapkan bocah itu bisa menjadi seorang jago pedang yang tiada taranya di dunia ini, dia ingin menggunakan keberhasilan bocah itu untuk menjadikan kebanggaan baginya tiba-tiba Siaw Teng Lo berkata, kau kemarilah derajat tentu saja yang dia panggil adalah bocah berbaju merah itu. Apakah pedangmu juga dipatahkan orang? Ia bertanya. Benar bocah berbaju merah membenarkan sekarang apa yang siap kau lakukan bagaimanapun juga pedang itu. Tuh mereka yang bawa, mereka mematahkan pedangnya sendiri siapakah mereka berdua, apapula sangkut pautnya dengan diriku? Seandainya pedangmu sendiri yang dipatahkan orang tanya Siaw Teng Lo lagi. Maka aku akan membeli sebilah pedang lagi untuk pelatihan, aku akan berlatih terus sehingga orang lain tak mampu mematahkan pedangku lagi. Di mendengar jawaban tersebut, Siaw Teng Lo segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak haaah, 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 bagus, bagus sekali derajat pujahnya dengan bangga. Ia menginginkan bocah itu menjadi seorang manusia yang berjiwa besar, jangan dikarenakan suatu menang kalah yang dideritanya, lantas mempersoalkan masalah sepele itu secara serius. Apabila tak dapat menjadi seorang laki-laki yang jujur dan bijaksana, mana mungkin bisa menjadi seorang pendekar pedang yang tiada taranya di dunia ini tanpa sadar buki mulai bertanya pada diri sendiri. Walaupun hari ini, kedua orang bocah tersebut tak dapat menentukan menang kalahnya, bagaimana pula dengan di kemudian hari? Fajar telah menyingsing di ufuk timur, bunyi kokok ayam kedengaran dari tempat kejauhan sana. Fajar sudah hampir menyingsing, kau sudah sepantasnya segera pergi kata Siaw Teng Lo tiba-tiba. Hanya mayat hidup yang takut bertemu dengan sinar matahari, mungkinkah mayat tersebut benar-benar adalah sesosok mayat hidup? Dengan mata melotot bocah berbaju putih itu mendelik ke arah bocah berbaju merah itu, katanya kemudian, Tahun depan aku pasti berhasil mengalahkan dirimu, tunggu saja tanggal maynya bocah berbaju merah itu tertawa, aku tidak mengharapkan apa-apa, aku hanya berharap tahun depan kau bisa tumbuh lebih tinggian sedikit. Kali ini bu K.L. tidak tertawa. Dia tahu, mayat hidup itu pasti tak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja, selama ini dia sedang menanti terus. Ternyata apa yang diduganya meleset sama sekali. Mayat hidup itu sudah berbaring kembali ke dalam peti matinya, lalu pejamkan matanya dan seakan-akan sudah lupa kepadanya. Tiba-tiba Buki menyerbu ke depan, kemudian teriaknya keras-keras, Hei, tadi aku sedang mencertawakan dirimu, aku tahu jawab si mayat hidup itu, aku mengetahuinya cukup jelas, karena kau telah menyebutnya dua kali, apakah kau akan pergi dengan begitu saja, l apakah kau memaksa aku untuk membunuh dirimu si mayat hidup balik bertanya. Benar akhirnya si mayat hidup itu membuka kembali matanya, bagaimanapun juga belum pernah ditemui di dunia ini bahwa ada orang ingin mencari mati, maka barang siapapun jua yang mendengar perkataan itu, dia pasti akan membuka matanya serta menengoknya. Sebentar aku tahu, kau tidak bersedia turun tangan karena pada hakikatnya kau tidak memandang sebelah mata pun kepada ku teriak Buki keras-keras, hidup sebagai seorang manusia di dunia, apa artinya kehidupan itu jika ia dipandang rendah dan hina oleh orang lain, derajat jadi kau tidak takut mati sebagai seorang lelaki sejati. Ini kenapa aku mesti takut menghadapi kematian, padahal waktu dilahirkan pun aku tekak takut dan mengharapkan itu si mayat hidup menatapnya lekat-lekat. Dari balik sepasang matanya tiba-tiba memancarkan sinar tajam yang menggidikan hati. Buki melirik pula ke arahnya, ia tidak tampak takut atau juri, bahkan niat untuk mundur pun tak ada. Dengan dingin mayat hidup itu berkata lagi, jika kau benar-benar ingin mati, selewatnya bulan purnamanan tidak tangsaja ke bukit Kiuhoasan, aku pasti akan memenuhi harapanmu, aku pasti akan kesana jawab Buki dengan segera tanpa berpikir panjang lagi. Sepasang mati si mayat hidup itu kembali dipejamkan, penutup peti mati pun sudah ditutupkan kembali di tempatnya. Semula titik mayat yang bangkit dan hidup kembali, pada umumnya akan balik kembali ke neraka sebelum Fajar menyingsing. Si bocah berbaju putih itu masih saja mendelik ke arah si bocah berbaju merah dengan penuh kemarahan, tiba-tiba ia berseru, dapatkah kau lakukan sebuah pekerjaan bagiku pekerjaan apa hari ini pada tahun depan, dapatkah kau bersihkan dulu seluruh badanmu? Tandatanya selesai mengucapkan kata-kata itu dia lantas melompat naik ke atas peti mati dan duduk bersilah di situ. Para lelaki berbaju hitam pun segera menggotong peti mati tersebut, diiringi bunyi kentongan dari si tukang kentongan pemutus nyawa mereka berjalan keluar dari hutan itu dan tiba-tiba saja lenyap di antara remang-remangnya cuaca dan tebalnya kabut menjelang pagi. Bocah berbaju merah itu masih memandang ke depan dengan termangu-mangu, seolah-olah dia masih ingin mencari si bocah berbaju putih itu untuk diajak berkelahi. Buki sedang memperhatikan pula tingkah lakunya itu, lalu sengaja ia menghela nafas raya berkata, aaaai titik tampaknya kalian benar-benar memang sepasang bocah kembar yang menarik hati suatu perubahan mimik wajah yang sangat aneh melintas di atas wajah si bocah berbaju merah itu, tiba-tiba ia menggelengkan kepalanya. Kami bukan musuh bebu yutan, sesungguhnya kami adalah saudara kembar, seandainya aku tidak dilahirkan setengah jam lebih duluan darinya dia adalah kakakku ternyata mereka berdua adalah saudara kembar. Ternyata si anteng lo dan si mayat hidup telah menggunakan murid-muridnya untuk mengadu kepandayan silat mereka, agar terjamin kehebatannya tentu saja mereka harus mencari dua orang bocah yang sama bakatnya, sama usianya dan sama pula kecerdasan otaknya. Saudara kembar pada hakikatnya memang merupakan suatu pilihan yang paling tepat. Walaupun demikian, meski dua biji yang sama bila ditanam dan dibesarkan dalam suasana lingkungan yang berbeda, belum tentu akan menghasilkan pula bunga yang sama. Buki diam-diam menghela nafas di hati, ia merasa nasib dari kedua orang saudara kembar itu kurang baik, takdir yang kejam mengharuskan mereka berpisah bahkan saling bermusuhan. Tiba-tiba bocah berbaju merah itu tertawa. Apalagi yang kau tertawakan? Lagi-lagi sedang mencertawakan diriku. Tanda tanya tegur Buki bocah berbaju merah itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Kali ini aku sedang mencertawakan diriku sendiri, aku selalu salah menilai dirimu, katanya. Oh, yak derajat aku selalu menganggap kau rada bodoh dan ketolong-tololan, tapi sekarang aku baru tahu ternyata kau jauh lebih pintar dari siapapun juga sepasang matanya dibelalakan lebar-lebar, kemudian sambungnya lebih lanjut. Sewaktu kau akan pergi mencari si mayat hidup itu, bukankah kau telah menduga bahwa dia tak akan turun tangan kepadamu dan orang lain pun, tak akan membiarkan ia membunuhmu. Buki tidak menjawab, dia hanya membungkam dalam seribu bahasa. Kelihatanlah sekarang kalau kau pun tidak mempunyai keyakinan yang sungguh-sungguh aman, derajat kata bocah berbaju merah itu lebih jauh. Kau pernah bertaruh uang derajat? Tiba-tiba Buki bertanya. Si bocah berbaju merah itu melirik sekejap ke arah gurunya kemudian berbisik. Secara diam-diam aku pernah bertaruh derajat kalau begitu kau harus tahu. Jika kau ingin memenangkan uang milik orang lain maka diri sendiri pun harus berani berspekulasi, derajat ia tertawa lebar, lalu terusnya, dalam kehidupan manusia di dunia ini, banyak persoalan adalah sama dengan bertaruh di meja judi, Bila kau tak berani berspekulasi maka jangan harap kau bisa memperoleh apa yang kau inginkan. Fajar telah menyingsing. Pohon-pohon besar yang tercabut semalam kini sudah berdiri kembali seperti sedia kala, benda-benda yang kotor dan memenuhi permukaan tanah kini pun telah dibersihkan. Bila kemarin pagi ada orang berkunjung ke situ dan pagi ini datang kembali ke sana, dia tidak akan mengetahui bahwa di tempat tersebut semalam telah berlangsung banyak sekali peristiwa yang seram, aneh dan mendebarkan hati titik. Apa yang telah terjadi bukan dongeng, melainkan suatu peristiwa yang benar-benar telah terjadi. Siaoteng lo menitahkan orang untuk buatkan sepoci teh tikuan ing dari bukit bugi, lalu sambil tersenyum katanya, kejadian ini bukan suatu keajaiban, di dunia hak kekatnya tidak terdapat keajaiban, seandainya ada, jelas itu pun hasil bikinan manusia sendiri, derajat dibalik setiap ucapannya selalu membawa nada falsafah hidup yang membuat orang mau tak mau harus meresapinya sedikit demi sedikit. Hanya makhluk yang disebut manusia yang dapat menciptakan keajaiban, derajat kembali katanya, menggunakan daya ciptanya, kecerdasannya serta kemampuannya untuk berkarya apapun bisa dibuat olehnya, apalagi kalau ini ditambah dengan latihan yang ketat serta titik serta uang emas yang melimpah derajat sambung bukit. Siaoteng lo segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haa 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 benar, benar sekali, tentu saja uang emas selamanya merupakan benda yang tak boleh ketinggalan dalam usaha untuk melakukan apapun jua, untungnya uang emas masih bukan merupakan benda kebutuhan utama yang paling dibutuhkan oleh umat manusia, kata Sugong Siaohang pula, dan belum tentu semua orang yang punya uang dapat melakukan apa yang hendak kau lakukan itu, setelah berhenti sejenak, ia menambahkan, uang seperti juga sebilah pedang, harus diperhatikan dulu berada di tangan siapakah benda tersebut derajat. Ternyata di balik ucapan tersebut terkandung arti falsafah hidup yang amat mendalam. Akan tetapi bukit tak ingin memutar otaknya untuk mendalami makna dari kalakata tersebut. Sebab kedatangannya ke situ bukan untuk mendengarkan kuliah mengenai falsafah hidup dari orang lain. Siaoteng lo seolah-olah dapat menebak suara hati tamunya, tiba-tiba ia berkata, aku mengerti, bukankah kau ingin pergi buki segera bangkit berdiri, ia menggunakan gerakan badan sebagai jawaban dari pertanyaan itu. Aku pikir kau pasti akan mendatangi bukit kiu hoasan kembali. Siaoteng lo berkata, aku pasti akan berkunjung ke sana derajat bukit kini hoasan berada di selatan kota Lang, yang sebelah barat kota Ciu Boh, berhubungan dengan gerosito atong di utara dan berdempetan dengan bukit siang lionghang di timur, ada 48 puncak bukitnya yang ternama, selain itu terdapat 2 sumber matu air, 14 tebing, 5 gua, 11 puncak, dan 18 sumber air bawah tanah, tempat tersebut adalah suatu tempat yang besar, besar sekali titik aku tahu derajat kalau sudah tahu, kenapa tidak kau tanyakan kemanakah ia akan pergi, tanda tanya aku tidak perlu bertanya, kau seagup menemukan dirinya aku pasti berhasil menemukannya, tiba-tiba pemuda itu bertanya lagi, seandainya kau ingin mendaki sebuah bukit, dan kau suruh gunung itu mendekat, dapatkah gunung itu menghampiri dirimu, tidak dapat derajat lantas apa yang harus kau lakukan, tentu saja aku yang mendatangi bukit kata siya oteng, lo seringkali ku gunakan care ini untuk melakukan pekerjaanku, bila aku tidak dapat menemukannya, aku bisa mencari akal agar dia yang datang mencariku, derajat bukit telah pergi, apabila dia berniat untuk pergi, jarang sekali ada orang yang bisa menghalangi kepergiannya itu, bahkan hampir boleh dibilang tak seorang manusia pun dapat menghalangi niatnya, memandang hingga bayangan tubuhnya pergi menjauh, siya oteng lo baru bertanya, kau mengatakan pemuda itu bernama Tio Buki Benar Sugong Siyao Hang Manggut-Manggut, tampaknya dia pun seorang manusia yang amat pintar ya, dia memang seorang yang pintar, tapi aku lihat dia seperti juga mempunyai banyak persoalan hati yang tak mampu dipecahkan, orang cerdik tidak seharusnya memiliki begitu banyak persoalan yang mencekam di hatinya, aku mengharapkan kedatangannya kemari karena aku ingin agar dia berubah menjadi jauh lebih cerdik, kemudian katanya lebih jauh, satu-satunya persoalan hati yang tak terpecahkan olehnya adalah karena hingga sekarang ia masih belum berhasil menemukan jejak musuh besar, nyatitik siapakah musuh besarnya sang kuan jin, apakah manusia emas yang terbuat dari emas murni itu benar siya oteng lo segera menghela napas panjang, arah aai titik tampaknya dia memang masih kurang pintar, dengan ilmu silat yang dimilikinya, asal ia mampu menahan sepuluh jurus serangan dari sang kuan jin, hal ini sudah tidak mudah sebab itulah aku suruh dia kemari, agar dia tahu bahwa dunia persilatan penuh dengan manusia-manusia pintar yang tak terhitung jumlahnya, agar dia tahu bahwa ilmu silat yang dimilikinya masih belum cukup untuk berkelana dalam dunia persilatan, apalagi pergi membalas dendam tiba-tiba ia menghela napas pepsojing, lalu katanya lagi, aaaai, tapi sekarang aku baru tahu bahwa aku keliru besar di manakah letak kesalahanmu itu tanya siya oteng lo, aku tidak seharusnya menyuruh dia datang kemari kenapak derajat sang kuan jin licik dan banyak tipu muslihatnya, setelah dia mengambil langkah seribu dan kabur ke ujung langit, untuk menemukan kembali jejaknya hal ini akan jauh lebih sukar daripada mendaki ke langit, bukankah itu berarti Buki tetap akan mengalami kesulitan untuk menemukan jejaknya derajat dia, tapi sekarang Buki telah berkenalan pula dengan Samuankong Tanda Seru Keluh Sugong Siow Hong, apabila Samuankong hendak mencari jejak seseorang, kendatipun orang itu bersembunyi di ujung langit, ia tetap akan menemukannya kembali. Hal ini bukan hanya berita sensasi belaka, tapi memang demikianlah kenyataannya. Kembali Sugong Siow Hong berkata, sang kuan jin sudah berpengalaman dalam menghadapi beratus-ratus kali pertempuran, baik tenaga dalamnya maupun tenaga luarnya telah mencapai puncak kesempurnaan, padahal kekaknya Buki sama sekali tidak mempunyai keyakinan untuk bisa menghadapinya, sekalipun ia tahu di manakah musuhnya berada, belum tentu ia berani bertindak secara sembarangan dan gegabah, bagaimana sekarang derajat tanya Siow Teng Lu. Sekarang ia telah memiliki keleningan emasmu, dia pun mempunyai sepatah kata janji dari sahabat yang berdiam dalam peti mati tadi, apabila ia benar-benar berkunjung ke Bukit Kiyu Ho Asan, jikalau tidak sampai mampus di ujung pedang sahabat yang menyebut dirinya Kinyu Ho tersebut, sedikit banyak pasti ada kebaikan yang berhasil dinikmatinya, derajat Sugong Siow Hong tertawa getir. Sebab itulah nyalinya pasti akan bertambah besar keluhnya tapi kejadian ini bisa pula dikatakan sebagai nasibnya yang memang bagus derajat. Aaai, tapi kami tidak berharap ia bisa mempunyai nasib mujur seperti itu, kata Sugong Siow Hong lagi sambil menghela nafas. Aku jadi teringat kembali dengan ucapan seorang manusia pintar di zaman dulu kala, apa yang diakatakan ia bilang bagaimanapun cerdiknya seseorang, atau bagaimanapun beraninya orang itu, ia masih kalah jauh bila dibandingkan dengan seseorang yang pada dasarnya mempunyai nasib yang baik, kemudian setelah tersenyum katanya lagi setelah Buki memiliki nasib sebaik dan semujur ini, apalagi yang perlu kau kuatirkan Sugong Siow Hong tidak berkata apa-apa lagi, namun wajahnya kelihatan tambah murung dan masgul, seakan-akan dalam hatinya tersimpan suatu rahasia besar yang tidak ia uarkan kepada siapapun. Judi makan dan berahi adalah watak manusia. Ucapan itu berarti bahwa setiap orang harus makan, setiap orang harus pula melakukan pekerjaan yang telah diwariskan oleh leluhurnya turun-temurun titik entah dia merasakan kesenangan dan kenikmatan ataupun tidak derajat oleh karena itulah di setiap tempat pasti ada rumah makan, di setiap tempat pasti pula ada perempuan yang hanya menjadi milik seorang lelaki saja, tapi ada pula perempuan yang bisa dibeli oleh setiap pria. Selain daripada itu ada pula sebagian perempuan yang hanya bisa dibeli oleh sebagian pria saja, sebagian pria yang mempunyai uang agak banyak dan sebagian pria yang rela mengeluarkan uang lebih banyak. Kecuali makan dan perempuan, konon makhluk yang disebut manusia itu masih memiliki pula watak judi atau paling sedikit manusia yang mempunyai watak berfir judi jauh lebih banyak daripada manusia yang tidak memiliki watak tersebut. Ada banyak manusia yang seringkali berjudi di dalam rumah, entah di rumah sendiri, entah pula di rumah teman. Sayangnya berjudi di rumah biasanya kurang begitu leluasa, kadangkala si bini kurang senang hati, kadangkala konsentrasi dibuyarkan jeritan anak-anak yang berkelahi, kadangkala susah juga mencari partner yang mau diajak berjudi. Untungnya di dunia ini selalu tersedia suatu tempat yang tak akan membuat kau merasakan ketidakleluasaan tersebut. Dan tempat itu tak lain adalah rumah perjudian. Oleh karena itu di setiap tempat tentu akan kau jumpai rumah perjudian. Adakah rumah perjudian yang terletak di atas tanah, ada yang terletak di bawah tanah, ada pula rumah perjudian yang terbuka untuk umum, ada yang tidak terbuka untuk umum, ada yang besar jumlah taruhannya tapi ada pula rumah perjudian dengan taruhan yang kecil. Tapi bila kau sampai berjudi di tempat semacam itu, maka setiap saat kemungkinan besar binimu pun akan kalah bertaruh dan ikut tergadaikan. Di dalam beberapa kota yang agak besar, di balik rumah-rumah perjudian yang agak besar jumlah taruhannya, belakangan ini telah muncul seorang penjudi yang amat mujur. Dalam istilah rumah perjudian si penjudi yang mujur biasanya diartikan sebagai penjudi-penjudi yang berhasil menarik keuntungan dari meja perjudian, atau istilah lain disebut pemenang derajat. Terlepas dari apapun yang dikatakan orang lalu tentang judi, sedikit banyak selalu ada orang yang berhasil mendapatkan keuntungan dari meja perjudian, meski jumlahnya itu cuma beberapa tahil atau bahkan sampai ratusan atau ribuan tahil perak. Sekalipun jumlah orang yang kalah di meja judi jauh lebih banyak kau temui di rumah-rumah perjudian tersebut, tapi seringkali kau akan temukan juga para pemegang itu. Cuma saja, pemenang yang akan diceritakan di sini mempunyai beberapa keistimewaan. Dia hanya berjudi dadu. Setiap kali dadu-dadu itu berada di tangannya lalu ditebarkan ke meja, maka angkanya selalu 6, 6, 6, itu berarti lakpa-lakpa, merupakan angka tertinggi dalam judi dadu. Menurut penilaian dari sementara penjudi ulung dan penjudi berpengalaman, kira-kira orang harus melemparkan 90 laksa kali gundu sebelum bisa mendapatkan angka keramat tersebut. Bahkan ada pula yang berjudi selama hidupnya, setiap hari berjudi, setiap hari melemparkan dadu akan tetapi belum pernah ia berhasil mendapatkan angka keramat tersebut. Tapi si mujur itu, bukan saja dapat meraih angka keramat tersebut, bahkan setiap kali melemparkan dadunya, ia selalu berhasil mendapatkan angka 6, 6, 6 tersebut. Tio Buki menghela napas panjang. Jangan-jangan dia adalah seorang lang tiong derajat banyak orang yang mulai curiga. Istilah lang tiong di arna meja judi bukan berarti si tabib yang memeriksa orang sakit, melainkan istilah orang yang selalu menipu di meja judi dengan menggunakan permainan kotor. Tentu saja lang tiong yang sesungguhnya tidak akan berbuat sedemikian brutal sehingga menimbulkan sensiasi, apalagi menarik perhatian begitu banyak orang. Sebab perbuatan semacam itu merupakan pantangan terbesar bagi setiap lang tiong. Lang tiong yang sebenarnya tak akan melanggar pantangan tersebut, andai kata angka 3 yang berhasil kau capai dalam pelemparan dadumu, maka paling banyak dia hanya mengeluarkan angka 5 saja dalam giliran pelemparan dadunya. Bukankah angka 5 sudah dapat menangkan angka 3? Bagi seorang liong tiong yang sesungguhnya, asal ia dapat menangkan uangmu, hal ini sudah lebih dari cukup baginya. Kadangkala bahkan ia sengaja akan pura-pura kalah 1-2 kali, sebab ia takut kau tak berani bertaruh lagi. Berbeda dengan si mujur ini, dia belum pernah kalah walau 1 kalipun titik. Asal ia menebarkan dadu-dadunya maka angka yang berhasil diraih tentu 3 angka 6, belum pernah ia dapatkan angka kurang dari itu. Benarkah terdapat seorang manusia macam begini? Benar-benarkah setiap kali melemparkan dadunya ia selalu berhasil meraih 3 angka 6? Benar apakah kau menyaksikan dengan macu kepala sendiri? Bukan cuma aku yang menyaksikan sendiri, banyak orang juga melihat hal itu, dengan kira apakah ia melemparkan dadu-dadu itu ya? Begini. Dia pegang ketiga biji dadu tersebut kemudian ditebarkan dengan senaknya, tidakkah kau lihat gerakan tangan yang dipergunakan orang itu? Bukan aku saja yang tidak mengetahuinya, bahkan To'ayu pun tidak tahu tanda seru To'ayu si Tio, dia adalah seorang penjudi ulung yang amat tersohor, ia pernah menangkan sisa setahil perak yang dimiliki sahabat yang besar bersamanya itu dengan hanya mengundang sababatnya itu untuk minum semangkuk kodang tau. Orang-orang yang pada mulanya masih menaruh curiga kepada si mujur tersebut, sekarang sudah tidak curiga lagi. Bila To'ayu pun tidak mengetahuinya, siapa lagi yang dapat mengetahuinya derajat demikian orang-orang berpendapat ya? Siapa lagi? Tentu saja tak ada yang lain masa sejak dilahirkan orang itu memang ditakdirkan menjadi orang yang mujur? Orang yang memang sudah takdir menjadi pemenang? A.A.A.A.A.I. sukar untuk dikatakan derajat bila ia benar-benar mempunyai nasib sebaik ini, aku bersedia untuk memotong 10 tahun usiaku untuk mendapatkan nasib yang sama dengannya, jangankan baru 10 tahun, aku bersedia umurku 20 tahun lebih pendek, A.A.A.A.I. tanda seru dan orang pun hanya bisa menghela nafas. A.A.A.A.I. adalah tanda orang sedang menghela nafas. Bukan menghela nafas lantaran dirinya tidak memiliki rejeki sebaik itu, sedikit banyak timbul juga perasaan kagum dan iri di hati masing-masing orang. Kau pernah bertemu dengannya tentu saja pernah bertemu rejat manusia macam apakah dia seorang pemuda yang masih muda belia dan berwajah tampan, konon dia dari keluarga orang kaya, dan sekarang tentu uangnya sedemikian banyak sehingga ia sendiri pun tidak tahu bagaimana caranya untuk menghambur-hamburkan uang tersebut. Tahukah kau siapa nama orang itu? Aku dengar ia bernama Tio Buki. Gedung ini merupakan sebuah gedung model kuno yang sudah dimakan usia, dipandang dari luar, bentuknya mirip sekali dengan sebuah kelenteng desa. Tapi bagi orang yang berpengalaman, mereka tahu bahwa bangunan kuno itu bukan kuil desa melainkan sebuah rumah perjudian. Sebuah rumah perjudian paling besar yang tiada tandingannya di sekitar 500 li seputar daerah tersebut. Seperti juga rumah-rumah perjudian lainnya, tahu kepemilik rumah perjudian ini pun merupakan seorang komandan dari suatu perkumpulan rahasia. Ia si Chia, kebanyakan orang menyebutnya sebagai Chia To'aya, sedang sahabat-sahabat yang agak akrab hubungannya menyebut dia sebagai Lo Chia, oleh karena itu nama sebenarnya dari orang ini kian lama kian tidak diketahui oleh orang. Bagi seorang tahu ke yang menyelenggarakan sebuah harna perjudian besar, nama dan si bukan suatu hal yang terlalu penting baginya. Meskipun dia si Chia, namun tak ada orang yang berani berbuat curang di rumah perjudiannya, kalau tidak maka tukang-tukang pukul yang dipeliharanya itu dengan amat sungkan akan mempersilahkan orang itu untuk keluar dari ruangan. Menanti orang itu tersadar kembali dari rasa sakit di sekujur badannya, seringkali ia akan menjumpai tubuhnya sedang terkapar dalam sebuah selokan dengan air pecomberannya yang sangat bau. Kemudian dia akan menemukan juga bahwa tiga biji tulang iganya sudah patah. Ruang dalam dari bangunan tersebut sudah barang tentu jauh lebih megah dan mentereng daripada bentuk keluarnya, tempat itu pun jauh lebih menawan hati. Di tengah ruangan besar yang terang-benderang bermandikan cahaya kelihatan begitu banyak manusia dari pelbagai lapisan masyarakat yang saling berdesak-desakan, tumpukan uang kertas, tumpukan uang perak dan uang emas berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain mengikuti menggelindingnya dadu-dadu tersebut. Di antaranya tentu saja sebagian besar masuk ke tangan seng bandar pada akhirnya, maka tangan si bandar selamanya tetap kering, tenang dan mantap. Tio Buki dengan mengenakan satu setel baju baru yang indah, pelan-pelan menembusi hembusan angin malam yang sejuk dan nyaman melangkah masuk ke dalam ruang besar yang benderang dan mentereng itu. Pada mulanya ia merasa sedikit kegerahan, tapi suasana panas dalam ruangan tersebut dengan cepat membuat ia melupakan segala sesuatu yang kurang menyenangkan itu. Untuk memasuki ruang besar ini, prosedurnya tidak termasuk terlalu gampang. Tentu saja dia pun harus diajak datang oleh seorang sahabat yang cukup berpengalaman, dia harus menghamburkan uang sebesar 50 tahil perak dan suatu perjamuan makan malam yang mewah dan megah untuk berkenalan dengan sahabat ini. Pakaian yang baru dan pas membuat ia tampak lebih mentereng, lebih tampan dan perlenteh, persis seperti seorang kongcu romantis yang kelebihan uang saku. Pada umumnya manusia-manusia semacam inilah yang paling menarik perhatian orang lain walau kemanapun kau pergi. Apalagi belakangan ini ia berhasil pula mendapatkan suatu julukan istimewa yang belum pernah ada dari ruang rumah perjudian, Heng In Pacu, si macan tutuh yang mujur. Itulah julukan yang diam-diam dihadiahkan oleh para penjudi kepadanya, karena ia khusus pandai melemparkan 3 angka 6 dalam permainan judi dadu. Biasanya para penjudi tidak menetap di suatu tempat tertentu, mereka biasa berpindah-pindah tempat dari satu rumah perjudian ke rumah perjudian yang lain. Tidak heran kalau di antara penjudi-penjudi yang berada dalam rumah perjudian tersebut ia jumpai pula para penjudi yang pernah dijumpainya di rumah perjudian lain. Belum lama ia melangkah masuk ke dalam rumah perjudian tersebut, suasana gaduh sudah menyelimuti seluruh ruangan, suara bisikan dan kasak kusuk pun kedengaran di mana-mana. Si macan tutuh yang mujur telah datang demikian orang-orang mewartakan kehadirannya. Coba terkah, hari ini dapatkah ia melemparkan 3 angka 6 lagi dalam pelemparan dadunya? Apakah kau ingin bertaruh denganku? Bagaimana bertaruhnya kugunakan 100 tahil perak untuk mempertaruhkan 50 tahil perakmu? Aku memegang ia masih bisa mendapatkan angka 3 kali pada hari ini? Hei, mengapa kau seyakin itu? Karena aku sudah menyaksikan ia melemparkan dadunya sebanyak 9 kali. Apakah 9 kali ia selalu berhasil meraih angka 6? 3 kali YAA, 9 kali selalu 3 angka 6. Orang-orang yang sedang mengerubung di sekitar meja perjudian terbesar dalam ruangan itu tiba-tiba menyingkir ke samping dan mempersilahkan Buki berjalan lewat. Setiap orang mengalihkan perhatian mereka ke tangannya. Sesungguhnya kekuatan hitam apakah yang dimiliki sepasang tangannya itu? Kenapa setiap kali ia dapat melemparkan 3 angka 6? Jari-jari tangannya kelihatan begitu ramping, panjang dan bertenaga, kukunya terawat rapi dan bersih, tampaknya tidak jauh berbeda dengan jari-jari tangan orang lain. Pemilik sepasang tangan itu pun kelihatannya masih begitu muda, begitu tampan dan terpelajar lagi. Terserah bagaimanakah pandanganmu terhadap pemuda tersebut, ia sama sekali tidak mirip seperti seorang lang tiong, seorang penjudi yang bermain curang dalam perjudiannya. Semua orang benar-benar tidak berharap bahwa ia dipersilahkan keluar oleh tukang-tukang pukul yang mulut tersenyum, kulit tidak ikut tersenyum itu. Dalam hati kecil setiap penjudi selalu berharap, agar mereka dapat menyaksikan seorang pahlawan yang dapat menguras habis harta kekayaan dari Seng Bandar. Begitulah, di bawah tatapan beratus-ratus pasang meta, Buki melangkah masuk ke dalam ruangan dengan senyuman di kulum, seperti seorang bintang tenar yang sedang naik ke panggung kehormatan. Ia memperlihatkan sikap yang begitu tenang dan wajar, begitu tebal rasa percayanya pada diri sendiri, seakan-akan ia merasa yakin bahwa penampilannya kali ini pun tak bakal gagal. Seng Bandar mulai merasa tegang, lamat-lamat peluh sebesar kacang kedelai telah membasai jidatnya. Buki tersenyum tenang, katanya dengan lembut. Apakah meja ini adalah meja perjudian dadu? Tentu saja ucapannya benar. Sebab di tengah meja terdapat sebuah mangkuk besar, tiga biji dadu tergeletak dalam mangkuk tersebut dan memantulkan sinar tajam ketika tertimpa cahaya lampu. Kembali Buki bertanya lagi. Apakah di sini pun tidak membatasi besar-kecilnya jumlah taruhan? Seng Bandar belum menjawab, orang-orang di sekitarlah telah menimrung. Di tempat ini tak pernah membatasi jumlah besar-kecilnya taruhan akan tetapi di tempat ini hanya bertaruh dengan uang kontan serta uang-uang kertas dari Sansi Piau Hau. Bila hendak bertaruh dengan perhiasan atau mutiara maka benda-benda itu mesti ditukarkan dulu dengan uang-uang kontan. Bagus sekali sambil tersenyum buki merogoh sakunya dan mengeluarkan setumpuk uang kertas, semuanya uang kertas keluaran bang terkenal pada zaman itu. Katanya kemudian, pertama kali ini aku akan bertaruh 10 laksatahil lebih dahulu. Pepatah kuno berkata, uang berada di meja judi, manusia berada di meja pengadilan. Artinya, bila seseorang sudah berada di meja pengadilan maka ia tak bisa dianggap sebagai seorang manusia lagi, sebaliknya bila uang sudah berada di meja perjudian, maka uang tersebut tak bisa dianggap sebagai uang yang bisa dihambur-hamburkan lagi. Akan tetapi, bagaimanapun juga 10 laksatahil tetap merupakan 10 laksatahil, bukan 10 laksatahil besi tembaga, melainkan 10 laksatahil perak. Apabila uang yang 10 laksatahil perak itu dipergunakan untuk menindih orang, paling sedikit bisa menindih mati beberapa orang. Suasana dalam ruang perjudian kembali terjadi kegaduhan, para penjudi yang sebelumnya sedang berjudi di meja lain, kini berdatangan semua ke situ dan mengerubung meja judi tersebut untuk menonton keramaian. Seng Bandar mulai mendehem, kemudian bertanya, apakah kau pertaruhkan uangmu sekaligus dalam sekali lemparan titik? Buki mengangguk sambil tersenyum masih ada orang lain yang ikut bertaruh teriak Seng Bandar. Tiada yang menyahut bagus kata Bandar itu lagi, bila dua orang bertaruh, maka siapa yang berhasil meraih enam, tiga kali lebih dulu, dialah yang menang, siapa yang akan melempar dulu tanya Buki Lembut. Butiran keringat sebesar kacang sudah membasahi ujung hidung Seng Bandar, setelah mendehem beberapa kali, akhirnya meluncur juga sepatah kata yang sesungguhnya enggan ia ucapkan, Kau jika terjadi pertaruhan yang melibatkan dua orang, maka Bandar akan selalu mengalah buat tamunya. Hal ini sudah merupakan peraturan di dalam setiap rumah perjudian, tidak terkecuali pula rumah perjudian di tempat ini. Dengan senyuman di kulung Buki mengambil ketiga biji dadu itu kemudian dilemparkan sekenanya ke dalam mangkuk. Ketika dadu-dadu itu mulai berputar, orang-orang yang berada di sekitar meja perjudian itu mulai berteriak memberi angin kepadanya. Enam tiga kali derajat macan tutul besar teriakan-teriakan itu belum sirap, biji-biji dadu itu sudah berhenti berputar, betul juga, angka dadu menunjukkan enam tiga kali titik macan tutul besar. Suara teriakan-teriakan itu seketika berubah menjadi tempik sorak yang gegap gempita, sedemikian kerasnya sorak-sorai tersebut membuat atap rumah nyaris ikut ambruk. Seng Bandar mulai menyeka keringat, makin diseka makin banyak keringat yang bercucuran. Buki sama sekali tidak memperhatikan dadu-dadu dalam mangkuk tersebut, seakan-akan hasil yang dicapainya itu sudah berada dalam dugaannya semula. Seakan-akan ia sudah mengetahui sejak awal bahwa dadu-dadu yang dilemparkan itu sudah pasti akan menunjukkan tiga angka enam. Seng Bandar sudah mulai menghitung uang untuk membayar pertaruhan tersebut, tapi sepasang matanya justru masih juga celingukan ke sana kemari dengan liarnya. Pada saat itulah sebuah tangan mampir di atas bahu buki, sebuah tangan yang besar dan kasar, punggung tangan penuh dengan otot-otot hijau yang menonjol keluar, keempat buah jarinya hampir mempunyai ukuran yang sama panjangnya, jari itu kelimis tanpa kuku barang secuil pun. Sekalipun seseorang yang tak pernah berlatih ilmu silat, juga akan mengetahui bahwa tangan tersebut pasti sudah pernah digunakan untuk melatih ilmu tiatsah ciang, pukulan pasir besi, atau sebangsanya. Sekalipun seseorang yang belum pernah merasakan kerasnya pukulan tangan itu, mereka pasti dapat pula membayangkan bahwa akibat dari pukulan itu pasti sangat tak sedap. Sorak-sorai dan suara tertawa yang gegap gempita seketika sirap dan lenyap dengan begitu saja, suasana menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Hanya satu orang yang masih tertawa, sambil senyum-senyum katanya kepada buki, to'aya, kau siapa aku si Tio-oh-oh-oh. Rupanya adalah Tio Kongcu, selamat bertemu, selamat bertemu, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha meskipun ia mengucapkan. Selamat berjumpa, akan tetapi mimik wajahnya sama sekali Ticiak menunjukkan maksud selamat berjumpa itu sendiri, bahkan menggunakan ibu jarinya yang amat besar itu ia menudin ke ujung hidung sendiri sambil berkata, aku Sisan, orang lain menyebut diriku sebagai Tiat Paciang, pukulan pasir besi selamat berjumpa, selamat berjumpa kata Buki pula. Aku ingin sekali mengundang Tio Kong Cu untuk bercakap-cakap sebentar di luar membicarakan soal apa, membicarakan apa saja yang dapat dibicarakan baik, kalau begitu tunggulah aku setelah bertaruh beberapa kali lagi mendengar perkataan itu, Tiat Paciang segera menarik muka, kemudian bentaknya, aku minta sekarang juga kau keluar sebentar mengikuti perubahan wajahnya itu, Tangan yang semula hanya menempel di atas bahu Buki pun ikut mencengkeram kencang. Setiap orang merasakan peluh dingin membasai tubuh mereka, setiap orang menguatirkan keselamatan Buki. Apabila bahu seseorang dicengkeram oleh sepasang tangannya yang kuat secara demikian rupa, sekalipun tulang bahu itu tak sampai hancur remuk, rasanya tentu sangat tak sedap. Akan tetapi Tio Buki sama sekali tidak merasa kesakitan, keningnya juga tidak berkerut, sebaliknya sambil tersenyum ia berkata, apabila kau ingin sekarang juga berbicara denganku, nah, bicarakanlah di tempat ini saja. Derajat paras muka tiat paci yang berubah hebat, dengan geramnya ia membentak, aku memberi muka untukmu, tapi kau tak mau muka, baik, jangan salahkan kalau ku bongkar semua kecurangamu di hadapan umum. Huuuh! Jika kau bukan seorang lang tiong, dengan mengandalkan apakah kau berani bertaruh sepuluh laksatah hilperak dalam sekali pertaruhan pertama karena aku punya uang, kedua karena aku senang dan ketiga karena kau tak berhak mencampuri urusanku. Jangan ku kalau aku sengaja mau mencampuri urusanmu, lantas mau apa kau teriak tiat paci yang semakin geram. Telapak tangan bajanya segera diangkat ke udara, kemudian sekali sapu ia hantam batok kepala Buki. Sayang pukulan dasyatnya itu tidak mengenai sasaran. Ya, pukulannya tentu saja tidak mengenai sasaran, sebab sebelum pukulan tersebut bersarang telap di tubuh si anak muda, tubuhnya sudah keburu melayang dulu ke tengah ke udara. Buki hanya mencengkeram pergelangan tangannya dengan enteng, kemudian mengangkat dan melemparkannya ke depan, seperti layang-layang putus benang, tubuhnya segera melayang ke udara, melewati puluhan batok kepala manusia dan, belah aang menumbuk di atas sebuah tiang besar, kepalanya segera terluka dan darah bercucuran keluar dengan derasnya. Peristiwa ini segera mengundang kehebohan, suasana menjadi amat kacau dan ramai, 7-18 orang laki-laki kekari yang bertubuh tinggi besar berorot bagaikan harimau kelaparan segera bermunculan dari 4 penjuru. Akan tetapi, rombongan harimau-harimau kelaparan tersebut pada hakikatnya tak lebih hanya serombongan anjing berpenyakitan dalam pandangan Buki. Baru saja ia bersia sedia memberikan sedikit pelajaran untuk segerombolan anjing-anjing berpenyakitan itu ketika kain tirai di belakang ruangan sana disingkap orang, menyusul seseorang mementak keras, tahan. Tirai di depan pintu itu terbuat dari kain sutra halus yang mahal harganya, di atas kain tersebut terdapat pula sebuah selaman bunga botan yang besar dan sangat indah. Seorang laki-laki botak berbaju perlenteh, sambil membawa sebuah huncue yang terbuat dari batu-batu puala berdiri angker di depan pintu. Semua suara teriakan dan bentakan yang semula memenuhi ruangan itu seketika menjadi reda, diam-diam orang mulai menguatirkan keselamatan jiwa Buki. Kini bahkan Chia Tauke sendiri pun sudah campur tangan, itu berarti sulit sekali bagi Buki untuk keluar dari ruangan perjudian itu dalam keadaan utuh. Mundur semua rajak bentakan nyaring kembali bar geletar memecahkan kesunyian. Chia Tauke memang memiliki wibawa sebagai seorang Tauke besar, cukup dia mengulapkan tangannya dengan pelan, gerombolan anjing-anjing berpenyakitan itu segera mengundurkan diri dengan munduk-munduk. Tak ada urusan lagi, tak ada kejadian apa-apa, hayo semua orang silahkan melanjutkan permainan. Kalau ada yang ingin minum arak, hari ini ku undang kalian untuk minum sampai puas, derajat teriak Chia Tauke dengan suara lantang. Di mulut dia berkata demikian, sementara ia sendiri pelan-pelan menghampiri Tio Buki, setelah mengamatinya dari atas hingga ke bawah, tiba-tiba sekulung senyuman tersungging menghiasi wajahnya yang lebar. Saudarakah yang disebut sebagai Tio Kongcu, ia menegur. Benar, aku si Tio Derajat, aku si Chia, sahabat-sahabat menyebutku lo Chia, rumah perjudian kecil ini adalah milikku. Apakah Chia Tauke juga ingin mengundangku untuk bercakap-cakap di luar? Tanda tanya tidak usah di luar, di dalam saja jawab Chia Tauke. Kemudian sambil menuding keruangan di balik di rai tersebut dengan Hun Chue kemalanya, ia berkata lebih jauh, di dalam sana ada seorang teman yang ingin sekali bertaruh dengan Tio Kongcu. Berapa besar jumlah taruhannya Chia Tauke segera tertawa. Jumlah taruhannya tidak dibatasi makin besar tentu saja semakin baik Buki ikut tertawa. Seandainya aku diajak bercakap-cakap, mungkin tiada waktu luang bagiku, tapi kalau ingin bertaruh denganku, setiap saat aku pasti akan melayaninya, kalau begitu bagus sekali kata Chia Tauke sambil manggut-manggut. Buki dan Chia Tauke sudah masuk kebalik pintu, kain tirai di depan pintu telah menutup kembali. Semua orang mulai kasak kusuk, semua orang mulai berbisik-bisik. Siapakah orang yang berani bertaruh dengan si macan tutuh yang mujur itu? Bukankah hal ini bagaikan seekor babi gemuk yang mengantarkan diri di sisinya segera ada seseorang yang menanggapi sambil tertawa dingin, disknya pula. Dari mana kau bisa tahu kalau di dalam sana benar-benar ada orang yang hendak bertaruh dengannya? Siapa tahu yang sedang menunggu di dalam sana adalah sebilah golok? Begitu si macan tutuh yang mujur masuk ke dalam, maka ia akan segera berubah menjadi si macan tutuh yang mampus di dalam ruangan tak ada golok, yang ada hanya manusia. Termasuk Chia Tauke, di situ ada sembilan orang manusia, delapan orang berdiri dan seorang duduk. Delapan orang yang berdiri tidak mengenakan baju mentereng atau dendanan yang mewah dan perlenteh, mereka adalah delapan orang laki-laki kekari yang berperawakan tinggi besar dengan sepasang netu yang memancarkan sinar amat tajam. Kalau dilihat dari gerak-gerik mereka yang cekatan dan gesit, jelas orang-orang itu mempunyai kepandayan yang hebat pula. Sedangkan orang yang duduk di atas sebuah kursi terbuat dari kayu cendana yang beralaskan permadani berwarna merah itu adalah seorang kakek kurus kecil macam orang penyakitan. Raut wajahnya berwarna kuning dan kering, dia mempunyai sepasang netu yang kecil dan sipit, pada dagunya memelihara beberapa lembar jenggot kambing gunung yang telah memutih, sedang rambutnya telah beruban bahkan banyak yang telah mulai berguguran. Kalau dibilang kakek kecil itu mirip seekor kambing hutan, maka jauh lebih pantas bila dikatakan ia lebih mirip dengan seekor monyet. Sekalipun demikian, justru ia mempunyai kedudukan serta daya pengaruh yang luar biasa, bahkan jauh di atas dari siapapun dalam ruangan tersebut. Jangan dilihat kedelapan orang yang berdiri di hadapannya itu berperawakan tinggi besar, bermata tajam bahkan mungkin berilmu silat sangat tinggi, akan tetapi sikapnya terhadap kakek kurus kecil macam monyet kekeringan amat hormat dan munduk-munduk, sedikit pun tidak berani menunjukkan sikap gegabah atau kurang hormat. Ditinjau dari semuanya ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kakek kurus kecil yang sama sekali tidak bertampang orang kenamaan itu sesungguhnya adalah seorang ternama yang mempunyai kedudukan, nama serta pengaruh yang besar sekali. Diam-diam Tio Buki mulai menarik napas dingin, jantungnya terasa berdebar keras dan peluh serasa mulai membasahi tubuhnya. Bagaimanapun bodohnya Buki, lamat-lamat ia mulai merasakan juga bahwa manusia yang dihadapinya bukan manusia sembarangan, tapi siapakah orang ini? Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benaknya, ia pun berpikir, jangan-jangan kakek kurus kecil macam monyet ini adalah si Raja Judi yang nama besarnya telah menggetarkan tujuh provinsi di selatan dan enam provinsi di utara Raja Judi dalam setiap bidang pekerjaan selalu ada rajanya, demikian pula dalam bidang Judi. Si Raja Judi si Ciaw, entah orang yang kenal dengannya atau tidak, mereka semua selalu menyebut Nfa Ciaw Jit Taya. Dalam judi-menjudi Ciaw Jit Taya bukan saja sangat ternama, tapi juga ia mempunyai kedudukan yang sangat terhormat. Selama hidupnya, sudah beribu-ibu laksa kali Ciaw Jit Taya melangsungkan perjudian baik yang kecil maupun yang besar, konon ia belum pernah kalah walau satu kalipun titik atau paling sedikit semenjak berusia 30 tahun ia sudah tak pernah kalah. Tahun ini Ciaw Jit Taya berusia 72 tahun? Bukan dalam soal judi saja Ciaw Jit Taya sangat lihai, sepasang matanya juga luar biasa, baik lang tiong kelas kakap, lang tiong kelas ceri, lang tiong main kartu atau lang tiong profesional, belum pernah ada orang yang berani bermain gila di hadapannya, sebab dengan permainan busuk macam apapun, Ciaw Jit Taya segera akan mengetahuinya dalam sekejap pandangan mata. Semenjak ulang tahunnya yang ke-66, Ciaw Jit Taya sudah cuci tangan di bas komas dan mengundurkan diri dari bidang perjudian. Konon kemunculan kembali Ciaw Jit Taya kali ini adalah atas permohonan dari Petua Kim Kong, 8 orang Kim Kong, 8 orang murid utamanya. Dengan usianya yang setua itu, dengan kedudukannya yang begitu tinggi pula, mau apa ia munculkan diri kembali titik. Konon ia muncul kembali karena ingin menghadapi si macan tutul yang mujur, dia orang tua ingin sekali mengetahui kemujuran apakah yang sedang dilakukan oleh si macan tutul itu. Kenapa setiap kali melemparkan dadunya selalu berhasil meraih 3 angka 6? Semenjak semula Buki sudah mendengar berita tersebut, tentu saja ia mendengar soal tersebut dari sahabatnya. Sekalipun demikian, ia tetap tidak menduga kalau si Raja Judi yang namanya sudah termashor di 13 provinsi itu sesungguhnya hanya seorang kakek kecil yang kurus macam monyet. Menggunakan jari-jari tangannya yang memelihara kuku sepanjang 3 inci itu Chiao Jitaya mengangkat huncue peraknya dan menghisap asap tembakau beberapa kali, setelah itu sambil tertawa baru katanya, Duduk, silahkan duduk tentu saja Buki segera duduk, ia tak pernah mempunyai kebiasaan untuk berdiri di hadapan orang lain. Dengan sepasang matanya yang kecil Chiao Jitaya memperhatikan Buki, lalu katanya sambil tertawa, Engkau kah yang disebut Tio Kong Cu siapa namamu? Buki balik bertanya. Aku si Chiao, lantaran di rumah aku menempati urutan ketujuh maka orang lain memanggilku sebagai Chiao Jit. Buki sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa, seakan-akan sepanjang hidupnya belum pernah ia mendengar nama tersebut. Chiao Jitaya tertawa ringan, kembali katanya, Konon belakangan ini Tio Kong Cu selalu mujuri YAA, biasa-biasa saja entah apakah Tio Kong Cu bersedia memberi muka kepada aku si kakek kecil dan menemani aku bertaruh beberapa kali mau berjudi apa tentu saja berjudi dadu Buki segera tertawa lebar. Seandainya berjudi dalam soal lain mungkin aku tak berani melayaninya, akan tetapi kalau berjudi dadu, aku tak pernah menampik keinginan orang lain, Kenapa sebab setiap kali aku berjudi dadu, aku merasa nasibku selalu mujur. Tiba-tiba Chiao Jitaya mementangkan sepasang matanya yang kecil dan sipit itu untuk menatap wajah Buki tajam-tajam. Setelah sepasang matanya dipentangkan lebar-lebar maka terasalah seperti ada dua jalur sinar tajam yang menyorong keluar, Bila orang menjumpai sinar matu semacam itu untuk pertama kalinya, dia pasti akan merasa sangat terperanjat. Akan tetapi Buki sama sekali tidak terperanjat, jangankan baru sinar matu Chiao Jitaya, sekalipun ketika si mayat hidup mementangkan matanya untuk menatap ke arahnya, dia juga tidak terperanjat. Semenjak dilahirkan dia memang bukan seorang manusia yang gampang merasa terperanjat. Setelah mengawasinya beberapa kejap dengan mata melotot besar, Chiao Jitaya kembali mengitipkan kembali matanya, kemudian berkata, akan tetapi nasib yang mujur kadangkala bisa berubah juga, orang yang bernasib mujur kadangkala bisa menjadi sial, sebaliknya orang yang sial kadangkala bisa pula berubah menjadi mujur, ia tertawa ringan, kemudian katanya lagi, hanya ada seorang manusia yang selamanya tak akan terpengaruh oleh perubahan tersebut, manusia macam apakah itu manusia yang tak menggantungkan pada kemujuran tangan? jawab Chiao Jitaya. Kalau tidak menggantungkan pada kemujuran tangan, lantas menggantungkan dalam hal apa? menggantungkan pada soal kepandayan dengan menggunakan sebuah tangan yang terawat sangat baik, ia melakukan suatu gerakan yang sangat indah, setelah itu pelan-pelan baru berkata lagi, asal menggunakan sedikit kepandayan saja maka bereslah sedabuki seperti orang yang sama sekali tidak memahami perkataannya, dengan agak ketolol-tololannya bertanya, kepandayan apakah itu? seperti orang yang sedang memberi penjelasan kepada seseorang yang benar-benar tidak faham Chiao Jitaya ia berkata kembali, kepandayan untuk mengendalikan perputaran dadu. Setelah tersenyum kembali katanya, dadu alalah suatu benda yang amat sederhana, benda tersebut tidak bernyawa juga tak berotak, asal kau mempunyai sedikit kepandayan saja maka apa yang kau kehendaki tidak akan berbuat seperti yang kau kehendaki itu, buki tertawa, ia seperti kurang percaya dengan penjelasan tersebut, kembali tanyanya, benarkah di dunia ini terdapat kepandayan semacam itu YAA, pasti ada dapatkah kau untuk melakukannya? Chiao Jitaya tertawa lirih. Jadi kau ingin membuktikannya? ia bertanya. YAA, aku ingin sekali, baik Chiao Jitaya segera bertepuk tangan, dengan sikap hormat siatau ke segera mengangsurkan sebuah mangkuk besar dengan tiga biji dadu indah di dalamnya. Mangkuk ini adalah hasil pecah belah kenamaan dari kota Kengtektin di wilayah Kengsi, sedang dadunya adalah dadu hasil karya posik cahai yang berdiam di kerempatan jalan Ongkwahu di ibu kota, tampaknya Chiao Jitaya sangat kuas dengan benda tersebut, katanya dengan segera, bagus sekali, berjudi bukan saja merupakan suatu kepandayan yang tiada taranya, termasuk juga suatu kenikmatan yang menyenangkan, tentu saja alat-alat yang dia gunakan tak boleh terlampau biasa, aku sangat setuju dengan pendapatmu itu sambung buki dengan cepat. Chiao Jitaya manggut-manggut, kembali katanya. Yang lebih penting lagi adalah merek dagang posik cahai merupakan merek dagang terpercaya, semua dadu hasil bikinannya selalu mempunyai bobot yang tepat dan seimbang, dan lagi tak mungkin merupakan dadu-dadu palsu yang di dalamnya diisi dengan air raksa hingga timpang beratnya, aku percaya kembali Chiao Jitaya mengeluarkan tangannya yang halus dengan jari-jari tangan yang terawat itu untuk mengambil ketiga biji dadu tersebut. Dadu yang berada di tangannya, seakan-akan berubah menjadi sebilah pedang di tangan seorang ahli pedang kenamaan di kolong langit, sebab tampaklah gerakannya yang begitu matang, berpengalaman dan indah. Dalam soal berjudi, Chiao Jitaya memang tak malu disebut sebagai seorang raja judi. Dengan gerakan yang begitu sederhana, begitu matang dan indah, ketiga biji dadu itu sudah dilemparkan ke dalam mangkuk. Tanpa dilihat lagi Buki juga tahu bahwa hasil lemparan dadu itu sudah pasti adalah tiga angka enam dadu telah berhenti berputar, benak juga angka menunjukkan tiga angka enam. Buki segera menghkelana pas panjang, katanya, aku lihat kemujuran tanganmu belakangan ini juga sangat bagus ini bukan termasuk kemujuran tangan tapi kemujuran kepandayan, setiap orang dapat melemparkan dadu-dadu itu dengan tiga angka enam. Kau tidak percaya Buki masih tertawa. Baik kalau begitu kalian cobalah satu kali agar dilihat oleh Tio Kong Cukata Chiao Jitaya. Chia tahu kemencoba paling dulu. Dia mengambil dadu-dadu itu dan menebarkannya, betul juga ia berhasil meraih tiga angka enam. Menyusul kemudian tujuh orang lainnya juga melemparkan dadu-dadu itu, ternyata mereka pun berhasil meraih tiga angka enam semua. Buki seakan-akan tertegun menyaksikan adegan tersebut. Sudahkah kau ketahui apa gerangan yang telah terjadi tanya Chiao Jitaya kemudian? Buki menggeleng. Chiao Jitaya pun menganggap dia benar-benar tak tahu, katanya kemudian dengan lembut, di dalam dadu ini telah diberi air raksa, asal seseorang yang mengerti sedikit kepandaian maka dengan sangat mudah ia akan berhasil mendapatkan tiga angka enam. Lalu sambil picinkan matanya dan tertawa ia berkata lebih jauh, sekalipun dadu-dadu merk posik cahit tidak ada yang palsu, tetapi asal kita beri sedikit hadiah untuk Lo Suhau yang membuat dadu itu, maka keadaannya tentu berbeda, Buki seakan-akan tertegun mendengarkan kesemuanya itu. Chiao Jitaya berpaling dan tanyanya kepada seorang laki-laki setengah umur berdahi tinggi dan bermuka kuning yang berdiri di belakangnya, tempoh hari, hadiah apakah yang telah kau berikan kepada Lo Suhu itu untuk dadu buatannya sebuah gedung megah di barat kota yang komplit dengan segala perabot dan peralatan yang dibutuhkan, ditambah lagi seribu tahil perak setiap tahunnya sebagai ongkos hidup, selama ia bekerja di posik cahit, berapa banyak uang bisa dia dapatkan dalam setahunnya tanya Chiao Jitaya lagi. 360 tahil perak uang gaji ditambah uang pembagian laba, semuanya kalau di total tak sampai mencapai 700 tahil, Chiao Jitaya lantas berpaling kembali ke arah Buki, lalu sambil tertawa katanya, sekarang kau pasti sudah mengerti bukan Buki menghela nafas panjang. Aai, seandainya tiada petunjukmu, dulu aku benar-benar tidak menyangka kalau dibalik sebiji dadu sesungguhnya masih terkandung suatu pengetahuan serta kepandayan yang begini besar, setiap penjudi di dunia ini, asal ia mengetahui bahwa dadu tersebut buatan posik cahit, maka dengan hati lega dan berani mereka akan bertaruh sebab itulah meski Bini pun ikut digadai untuk membayar hutang, mereka masih bersikeras mengatakan bahwa mereka kalah dengan puas, meski kalah tidak penasaran, setelah menghela nafas panjang, katanya lagi.